baik welcome everyone because this is our very first meeting I'd like to introduce myself first jadi saya mau memperkenalkan diri dulu to make it easier for you to address me okay so let me introduce my name I am Prisky Abimanyu Isnain guys and you can call me Prisky or usually my members in Kampung Inggris at Kampung Inggris call me Mr. P jadi kalau member saya biasanya di Kampung Inggris manggilnya saya Mr. P and feel free to call me anything you want ya bisa Mr. P bisa Mr. Prisky terserah teman-teman senyamanya teman-teman okay but I warned you and it's a big warning jadi saya saya peringatkan teman-teman jangan mencari nama saya di Google menggunakan nama inisial saya maksudnya nama alias saya tadi ya Mr. P karena nanti yang keluar bukan foto saya teman-teman okay yang keluar nanti makhluk yang lain seperti itu kemudian I've been teaching English for around 10 years and but I started teaching Tufel last year saya baru ngajar Tufel itu mulainya baru tahun kemarin ya jadi kira-kira satu tahun bisa dibilang kalau saya juga masih belajar ya teman-teman nah disini kita belajar bareng jadi nanti teman-teman kalau ada apapun yang bisa dibagi atau nanti ada pertanyaan apapun just feel free to ask ya don't hesitate to ask jadi jangan khawatir jangan khawatir jangan suka-suka maksud saya untuk bertanya kalau teman-teman ada pertanyaan seperti itu karena kalau nggak ditanyakan malah nggak 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 ketemu jawabannya seperti itu teman-teman oke jadi kalau ada apapun yang ditanya yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan kalau saya nggak tahu akan saya carikan sampai ketemu karena itu lumayan buat ilmu baru buat saya juga oke kemudian ya nanti kita untuk satu bulan ke depan akan belajar dengan yang namanya Tufel ya apa sih Tufel itu oke sekarang kita kenalan dengan apa yang akan kita pelajari teman-teman jadi di hari pertama ini kita kenalan dulu sebelum ke materi teman-teman oke jadi what is Tufel Tufel itu singkatan dari test of English as a foreign language ya atau test bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti yang kita tahu di Indonesia ini bahasa Inggris adalah salah satu bahasa asing ya karena bahasa pertama atau mother tongue atau first language kita itu adalah bahasa daerah kita masing-masing for example my first language or my mother tongue is Japanese atau bahasa Jawa ya kemudian bahasa kedua itu adalah bahasa nasional kita jadi yang mempersatukan antar wilayah satu negara kita itu namanya adalah bahasa kedua atau bahasa pemersatu oke our second language is Indonesian ya teman-teman atau bahasa jadi kita punya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu itu adalah bahasa kedua kita nah nanti bahasa ketiga dan seterusnya itu nyebutnya adalah bahasa asing ya teman-teman atau foreign language yang mana salah satunya adalah bahasa Inggris seperti itu nah untuk Tufel sendiri itu lembaga yang membuat atau yang mengadakan itu namanya ETS atau Educational Testing Service ya teman-teman yang mana tempatnya berada di New Jersey Amerika sana jadi yang membuat Tufel ini asli orang Amerika teman-teman kemudian ETS sendiri sudah berdiri sejak 1964 hingga sekarang oke kemudian jenis tesnya di Tufel nanti jadi secara umum atau secara garis besar itu hanya dibagi menjadi dua yaitu ada ITP sama IBT teman-teman nah ITP stands for Institutional Testing Program atau program tes untuk kepentingan institusi-institusi yang mengadakan entah itu untuk program beasiswa atau mungkin untuk apa namanya persyaratan masuk kampus atau persyaratan lulus atau persyaratan kerja dan sebagainya nah itu karena yang mengadakan adalah institusi-institusi yang tertentu seperti itu tapi tetap ya atas soal dari ETS jadi yang memberikan adalah ETS seperti itu kemudian score range-nya atau rentang nilainya itu adalah 217 sampai 677 jadi kalau misalkan teman-teman nanti misalkan salah semua atau misalnya nggak datang waktu tes itu tetap dapat nilai ya 217 nah tapi ada juga beberapa sumber yang bilang minimal skornya itu adalah 310 teman-teman jadi ada yang bilang 217 ada juga yang bilang 310 oke dan untuk nilai minimal itu tidak bisa dapat sertifikat dari ETS asli ya jadi ETS itu punya kebijakan sertifikat bisa dikeluarkan ketika nilai teman-teman di atas 450 seperti itu oke jadi di bawah 450 teman-teman nggak dapat sertifikat kemudian jika teman-teman nilainya full perfect itu nanti nilainya adalah 677 untuk TOEFL ITP ini oke dan di Asia dan di Indonesia kita masih pakai TOEFL ITP ini ya teman-teman karena yang diteskan itu hanya sebatas comprehension atau pemahaman jadi seberapa bisa kita memahami bahasa Inggris entah itu di listening atau mendengarkan atau dari tulisan yaitu reading nanti ya dan structure seperti itu jadi kita di ITP tidak disuruh memakai bahasa Inggris tapi hanya untuk memahami saja jadi sebatas pemahaman saja oke kemudian ada juga selain ITP itu ada IBT teman-teman atau internet based test nah ini mirip kayak IELTS nah IELTS sama TOEFL hanya beda yang bikin saja kalau TOEFL itu yang bikin Amerika IELTS yang bikin British atau Inggris seperti itu dan kerjasama sama Australia kalau saya enggak salah ya kemudian score range-nya itu adalah 0 sampai 120 jadi IBT ini TOEFL ya teman-teman itu kalau teman-teman misalnya enggak bisa jawab apapun misalnya disuruh ngomong enggak ngomong atau misalnya suruh nulis enggak bisa nulis nah itu nanti atau enggak hadir ya itu nilainya adalah 0 seperti itu kalau benar-benar fail kalau misalkan perfect itu nilainya teman-teman adalah 120 untuk IBT ini ya dan di IBT itu yang diteskan itu holistic teman-teman jadi skill sama mastery juga dites jadi kita diminta untuk memakai bahasa Inggris jadi kita disuruh ngomong sama nulis dalam bahasa Inggris tapi kalau di ITP tidak oke kita tidak disuruh memakai hanya memahami saja seperti itu dan untuknya di Indonesia dan beberapa negara Asia yang dipakai hanyalah ITP ya teman-teman jadi lebih gampang kita nanti juga akan pelajari yang ITP seperti itu di ITP ini nanti ada tiga rentetan tes jadi urutan tesnya itu ada tiga teman-teman yang pertama yaitu listening jumlah soalnya ada 50 yang dibagi ke dalam tiga parts atau tiga bagian yang mana setiap soal teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan seperti itu kemudian structure waktunya 25 menit jumlah soalnya adalah 40 pertanyaan yang dibagi ke dalam dua bagian yaitu nomor 1 sampai 15 dan bagian kedua yaitu nomor 16 sampai nomor 40 oke jadi bisa dibilang di structure itu kira-kira waktunya teman-teman hanya 30 detik atau setengah menit seperti itu kemudian setelah structure selesai nanti teman-teman akan lanjut ke sesi reading yaitu tes yang terakhir nah di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan seperti itu jadi memang kalau di total jumlah soal tufel ITP itu adalah 140 teman-teman 140 soal oke dan kalau kita nggak tahu trik sama tipsnya itu nanti kita benar-benar sangat terdrain apa ya terkuras jadi tenaga kita pikiran kita benar-benar sangat terkuras tapi kalau sudah tahu triknya gampang teman-teman jadi bisa ngebut dan presentasi benarnya lebih besar seperti itu oke jadi kita nanti akan pelajari tips sama trik atau strategi cara mengerjakan tufel ITP supaya teman-teman tidak balapan dengan waktu ya maksudnya biar lebih gampang ketika mengerjakan seperti itu kemudian pertemuan kita nanti jadi kita nanti akan tempuh programnya dalam satu bulan hari Sabtu Minggu kita off ya teman-teman jadi pertemuan kita hanya hari Senin sampai Jumat saja oke nah karena satu bulan ada empat minggu satu minggu kita ada lima hari berarti nanti kita tempuh dalam 20 meeting atau 20 hari seperti itu ya nah nanti hari pertama sampai hari 10 kita fokus belajar structure dulu teman-teman oke nah di structure ini nanti kita akan pelajari tahapan-tahapan untuk mengerjakan soal structure jadi yang paling penting teman-teman kuasai dan yang paling gampang sampai ke soal-soal yang paling atau lebih sulit seperti itu oke jadi dari yang paling gampang ke yang lebih kompleks seperti itu oke lanjut lagi kemudian setelah 10 meeting structure selesai kita lanjut ke listening jadi fokusnya berubah ke listening nanti ya listening kita tempuh 3 hari yaitu hari ke-11 sampai hari ke-13 berdasarkan setiap part ya teman-teman jadi hari ke-11 nanti kita kenalan dengan listening part A kemudian hari ke-12 kenalan dengan listening bagian kedua atau part B dan yang hari ke-13 kita kenalan dengan listening yang bagian ketiga atau part C seperti itu dan lanjut hari ke-14 sampai hari ke-19 kita nanti lanjut ke reading ya teman-teman nah di reading ini nanti kita tempuh kalau di rencana atau silabus itu ada enam pertemuan ya eh sorry ada tujuh teman-teman satu dua tiga empat lima oh enam sorry enam pertemuan dari meeting 14 sampai 19 nah tapi saya menemukan cara yang lebih gampang lagi teman-teman atau cara yang lebih singkat lagi ya jadi nanti enam pertemuan ini di reading itu bisa kita rangkap atau kita rangkum hanya menjadi empat pertemuan saja seperti itu jadi teman-teman punya waktu kurang lebih sisa dua hari untuk persiapan tes seperti itu dan nanti hari ke-20 nya kita ada final scoring seperti itu jadi tesnya untuk menentukan seberapa tuntas teman-teman belajar seperti itu kemudian berikutnya ada rules atau aturan sebenarnya bukan aturan ya teman-teman hanya bagaimana sih kita nanti di kelas seperti itu nah yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran yang mana daftar kehadiran ini hanya dicek hari pertama saja ya jadi nanti setelah kelas teman-teman akan saya kirimi apa namanya link atau website untuk maksudnya apa namanya www itu ya teman-teman saya enggak tahu namanya link untuk ke google form jadi nanti teman-teman isi sesuai data teman-teman seperti itu kemudian untuk pertemuan kedua dan seterusnya itu nanti saya cek sendiri melalui partisipan zoom jadi ketika partisipan masuk sama selesai itu saya cek teman-teman selalu saya cek seperti itu kemudian berikutnya ada raise hands jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silahkan potong saya enggak apa-apa jangan di input karena takutnya kalau di input lupa ketika saya sudah selesai ngomong tadi mau tanya apa ya saya jadi lupa gitu jadi ketika teman-teman masih ingat langsung tabrak aja enggak apa-apa teman-teman misalkan excuse me sir I want to ask something atau question sir please misalnya seperti itu atau kalau saya dengar teman-teman unmute berarti mungkin ada pertanyaan nanti saya hentikan penjelasan saya seperti itu intinya ada pertanyaan langsung tanyakan jangan di input ya teman-teman nanti kalau pertanyaannya itu masih nyambung dengan materi yang kita bahas hari itu nah nanti kita akan jawab tapi kalau misalkan melenceng atau enggak nyambung ya teman-teman nanti akan saya bilang nanti akan saya jelaskan lewat japri jadi nanti silahkan tanyakan lewat japri seperti itu kemudian yang terakhir nah ini yang paling penting buat teman-teman sendiri ya yaitu masalah vocabulary jadi kunci ini di TOEFL itu bukan grammar teman-teman bukan juga pronunciation oke tapi adalah vocabulary oke nah di TOEFL juga itu enggak enaknya adalah vocab-vocab yang dipakai itu adalah vocab-vocab akademik jadi vocab-vocab yang dipakai di kampus seperti itu jadi memang bahasanya agak lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris yang kita pakai sehari-hari seperti itu nah makanya nanti ketika teman-teman dapat vocab yang enggak tahu enggak apa-apa tulis aja oke jadi ditulis artinya apa kelas katanya apa seperti itu oke teman-teman kemudian nanti ada weekly submission weekly submission itu kalau teman-teman mau mengkonfirmasi koleksi vocab-nya teman-teman itu udah benar atau belum atau misalkan ada tambahan-tambahan yang teman-teman masih kelewatan itu bisa dikumpulkan ke saya koleksinya setiap minggu ya jadi setiap hari Sabtu atau minggu ketika kita free nanti akan saya koreksi misalkan ada yang melenceng atau misalkan ada yang kurang itu akan saya tambahin dan misalkan nanti yang ngumpulkan ke saya banyak itu akan saya kompilasi jadi yang sama ya saya jadikan satu aja kalau ada yang beda saya tambahkan tambahkan gitu terus saya kirim ke grup supaya teman-teman nanti yang lain juga bisa dapat koleksi vocab-vocabnya tapi kalau yang ngirim cuma satu dua ya nanti saya kirim ke yang pengirimnya ke yang ngoreksi tadi ke saya seperti itu oke teman-teman kemudian yang terakhir monitoring nah monitoring ini adalah jadi gini metode ngajar yang saya pakai saya berusaha untuk sesedikit mungkin teorinya ya jadi teorinya saya buat seminim mungkin tapi sesimple mungkin ya nanti tapi teman-teman akan saya bom pakai soal oke jadi nanti latihan-latihan akan saya banyakin terutama latihan yang di luar kelas oke maksudnya latihan apa namanya bukan PR ya teman-teman tapi latihan untuk teman-teman mengasah pemahaman mengasah teori yang sedikit tadi seperti itu dan ketika teman-teman nanti di luar kelas menemukan kesulitan entah itu soal dari saya atau teman-teman punya sumber sendiri latihan soal nggak apa-apa nanti boleh ditanyakan ke saya seperti itu oke nah nomor saya ada yang di layar ini atau nomor saya adalah yang selalu mengirimkan link kelas ya teman-teman jadi di grup itu ada admin group kalau nggak salah ada empat nah yang biasanya ngirim link kelas itu saya sebagai tutor ya teman-teman sisanya itu adalah admin lembaga seperti itu nah itu tadi adalah kenalan kita sebelum kita lanjut ke materi hari pertama nah mungkin sebelum kita lanjut ke materi ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman silahkan teman-teman nggak ada ya berarti clear ya baik kalau clear kita akan lanjut ke materi list oke ada yang bertanya ya seperti ya silahkan Miss Cynthia ya Kak itu tadi yang vocab itu saya belum begitu paham ya maksudnya gimana apa kita ngumpulin vocab yang udah kita vocab yang baru terus kita list tulis terus setar ke kakak tiap hari Sabtu apa gimana Kak oke good question jadi mengenai vocab tadi tadi jadi saya bilang gini teman-teman kalau di tuvel ini yang paling penting itu adalah koleksi vocab teman-teman jadi maksudnya semakin banyak vocab teman-teman ya semakin gampang untuk mengerjakan tuvel ini oke tapi semakin minim ya kita harus sering-sering latihan supaya vocab kita nambah seperti itu nah sayangnya teman-teman vocab itu kalau cuma diingat itu nggak akan lama oke kita tulis aja kadang kita lupa tapi kalau ada tulisan kan enak lupa tinggal buka seperti itu jadi saran saya ketika teman-teman nanti menemukan vocab-vocab baru itu silahkan ditulis dan koleksi teman-teman mengenai vocab-vocab baru yang teman-teman temui di kelas tuvel itu nanti untuk dikoreksi misalnya kalau teman-teman mau ya mau mengecek ke saya nggak apa-apa tapi kalau teman-teman nggak mau mengecek nggak apa-apa juga jadi bebas itu nggak wajib teman-teman jadi boleh nanti kalau mengecek koleksinya teman-teman vocab-nya boleh dikirimkan ke saya lewat japri ya nah nanti kalau misalkan yang kirim banyak itu nanti akan saya kompilasi ya saya gabung-gabung gitu kalau yang sama ya saya sortir jadi satu aja kalau misalnya ada yang beda ya saya tambahkan seperti itu nah nanti koleksi itu akan saya kirim di grup di grup atau di chatnya teman-teman masing-masing seperti itu supaya teman-teman yang lain juga bisa dapet apa namanya koleksi vocab baru juga seperti itu begitu bukan mis maksud pertanyaannya soalnya pemahaman saya begitu oh ya oke oke menjawab ya berarti ya oke good mungkin ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman nggak ada baik kalau nggak ada let's go straight to the material to the material ya the first material kita ke chapter 1 teman-teman yaitu mengenai sentencing atau caranya membuat sentence atau kalimat ya nah sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Indonesia itu nggak ada bedanya kok teman-teman sama kalau kita mau memberikan informasi ke orang nah harus ada informasi apa atau siapa yang pengen kita omongin atau pengen kita bahas ya jadi apa sih yang pengen kita bahas atau siapa sih yang pengen kita bahas nah itu kalau di dalam kalimat istilahnya namanya adalah subject teman-teman oke atau subject itu adalah apa yang pengen kita bahas seperti itu atau siapa yang pengen kita bahas yang pengen dia diangkat menjadi topik pembicaraan misalnya misalnya adalah Elon Musk menelponku tadi malam nah kalimat itu mengendung subjectnya adalah Elon Musk yang pengen saya omongkan ke teman-teman itu adalah mengenai Elon Musk nah itulah yang disebut dengan subject atau bahan pembicaraan ya teman-teman kemudian selain subject kalimat itu juga harus ada predikatnya kan nggak mungkin tiba-tiba saya bilang ke teman-teman Assalamualaikum teman-teman Elon Musk terus saya diem pasti teman-teman bingung ada apa dengan Elon Musk ya jadi harus dilanjutkan dengan predikat jadi kalimat itu selain harus ada subject juga harus ada predikat predikat itu ada apa dengan si subject jadi ada apa dengan Elon Musk tadi nah kalau di kalimat tadi predikatnya adalah menelponku tadi malam seperti itu jadi itu adalah predikat oke nah bagaimana mengenali subject dan predikat di dalam soal tuful structure ya nah subject itu dibuatnya teman-teman itu dari kata benda atau istilahnya noun ya nah kata benda itu di sekitar kita banyak sekali semua yang kita bisa kita lihat rabat, rawang, putar, jilat, celupin itu semuanya adalah kata benda contoh teman-teman ada kulkas itu adalah kata benda ya TV itu adalah benda juga bahkan kita manusia itu juga benda teman-teman oke jadi benda itu ada banyak sekali seperti itu pokoknya bisa kita lihat rabat, rawang, putar, jilat, celupin itu adalah kata benda kemudian selain kata benda subject itu juga bisa dibuat dari kata ganti nah kata ganti yang tempatnya di subject itu contohnya saya bahasa Inggrisnya I kamu atau kalian bahasa Inggrisnya adalah you mereka bahasa Inggrisnya they kita atau kami bahasa Inggrisnya we dia laki-laki he dia perempuan she dia yang gak tahu cewek cowoknya teman-teman misalnya kucing tuh dari depan kan kucing gak kelihatan apakah dia cewek apakah dia cowok karena dia gak pakai rok ya gak pakai juga misalnya lipstick seperti itu jadi kita gak tahu apakah dia cewek cowok nah itu nyebutnya adalah it jadi kalau jumlahnya satu benda yang gak tahu cewek cowoknya itu adalah it atau benda mati juga sama jumlahnya satu pakainya it ya teman-teman nah itu namanya adalah kata ganti seperti itu oke jadi subject itu kalau gak kata benda ya kata ganti kita harus pilih salah satu nah bedanya sekarang predikat kalau predikat dalam bahasa Inggris ini harus dibuat dari kata kerja teman-teman harus buatnya dari verb nah kata kerja itu banyak sekali sesuatu yang bisa ditanyakan dengan apa yang sedang kamu lakukan misalnya ya apa yang sedang kamu lakukan belajar makan tidur berlari bernyanyi nonton itu semua adalah kata kerja oke jadi dalam bahasa Inggris predikat itu wajib berupa kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia tidak jadi bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di situ kalimatnya kalau bahasa Indonesia kita bisa teman-teman bilang seperti ini sebentar saya pakai panel text nah dalam bahasa Indonesia itu kita bisa bilang seperti ini saya di sini woy saya di sini misalnya ya nah dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut kalimat tapi dalam bahasa Inggris saya itu bahasa Inggrisnya adalah I di sini itu adalah here kita gak boleh bilang I here teman-teman ini bukan kalimat kenapa karena tidak ada predikatnya tidak ada kata kerja sebagai predikatnya oke makanya kalau kita mau bilang saya di sini tuh bahasa Inggrisnya gimana teman-teman I'm here I'm here that's right good I am here nah makanya ditambahkan dengan kata itu M oke I am here nah M itu adalah kata kerja namanya to be ya teman-teman kalau di grammar itu ada istilah namanya linking verb hanya istilah hanya nama gak perlu diingat-ingat tapi intinya itu to be jadi to be itu adalah bisa jadi predikat walaupun dia gak punya arti jadi dia hanya buat syarat saja karena predikat dalam bahasa Inggris itu harus berupa kata kerja makanya dimasukkan kata kerja yang gak punya arti ya itu to be itu teman-teman jadi I am here seperti itu oke jadi itu adalah bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nah tapi kenapa kok misalkan teman-teman di sini nih pernah ngambil program Tufel misalnya ada yang nyebutnya subject verb jadi yang benar mana subject verb apa subject predikat kenapa kok saya beda pakainya subject predikat karena tidak semua verb bisa jadi predikat teman-teman ya makanya saya pakai sebutan subject predikat karena tidak semua verb atau tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat jadi bahasa Inggris itu gak enaknya kata kerja itu ada lima bentuk teman-teman yaitu verb 1 atau verb asli kemudian verb SES jadi verb asli yang ditambahkan SES kemudian ada verb 2 biasanya dipakai untuk lampau kemudian ada juga verb 3 dan ada juga verb ING jadi ada lima bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris verb 1, verb 2, verb 3, verb ING dan verb SES nah yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SES untuk menyatakan fakta ya atau verb 2 untuk menyatakan kejadian di masa lalu atau lampau dan ada juga dan ada juga auxiliary yang ketemu sama verb gandengannya seperti itu nah yang bisa jadi predikat hanya 3 itu tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat teman-teman verb ING yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga bukan predikat 2, verb 1 juga bukan predikat makanya saya menghindari penyebutan subjek verb takutnya nanti teman-teman melihat ada verb 3 dianggap predikat verb ING juga dianggap predikat itu bukan seperti itu nah untuk contoh soalnya contoh soal pertama ya teman-teman untuk penerapan di soal structure tovel kira-kira seperti ini nah sebenarnya untuk tekniknya teman-teman boleh memilih boleh cari subjek dulu di soal atau predikat dulu di soal tapi kalau saya saran saya paling gampang itu dicari predikat dulu teman-teman itu paling gampang karena predikat tempatnya pasti di tengah-tengah kalimat gak boleh predikat itu muncul di paling depan gak boleh oke teman-teman jadi paling gampang menurut saya adalah predikat jadi misalnya nih cari predikat dulu di soal pertanyaan saya ke teman-teman di soal teman-teman menemukan ada kata kerja gak sebagai predikat kalau ada yang mana teman-teman wish oke good ada wish back good jadi ada wish back atau kalau teman-teman menemukan ada is, m, r, was, were nyebutnya to be tadi ya fix mereka hanya bisa jadi predikat teman-teman saya ulangi lagi is, m, r sama was, were kalau teman-teman menemukan itu di dalam soal fix itu adalah predikat seperti itu nah berarti kita disini punya predikat kita cek sebelumnya was ada subjek gak teman-teman sebelumnya kata was back up ini ada kata benda sebagai subjek gak atau kata ganti tidak ada ya nah berarti ketemu disitu kita butuhnya hanyalah subjek kita cari apakah kata benda atau kata ganti di pilihan ganda karena yang bisa jadi subjek adalah kata benda atau kata ganti seperti itu yang alpha yesterday artinya adalah kemarin kemarin itu adalah keterangan waktu ya teman-teman keterangan waktu tidak bisa jadi subjek berarti alpha gak bisa jangan dipilih oke kalau yang bravo nah hati-hati bravo ini memang ada kata benda pokoknya kalau teman-teman menemukan ada de pasti setelahnya harus ada kata bendanya oke nah ini kata bendanya adalah morning nah tapi jangan buru-buru dulu sebelumnya de itu ada kata in teman-teman ini dari keluarga preposisi atau kelas katanya namanya adalah preposisi fungsi kelas kata preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan contoh saya punya kata benda gelas nah saya tapi gelas itu di dalam kalimat berbunyi seperti ini saya menaruh air di dalam gelas nah disitu ada kata benda gelas tapi sebelumnya ada kata di dalam yaitu in tadi oke atau into ya nah in the glass atau di dalam gelas itu akan berubah menjadi keterangan tempat di dalam gelas itu adalah menjadi keterangan tempat sama kayak meja saya punya kata benda meja tapi kalau di dalam kalimat kalimatnya berbunyi hp saya berada di atas meja nah meja itu sebelumnya ada kata on atau di atas tadi yang mana itu menandakan menjadi keterangan yaitu keterangan tempat ya di atas meja sama in the morning kata benda the morning ditambahkan kata in itu menjadi keterangan teman-teman tapi keterangan waktu ya artinya adalah di pagi hari seperti itu tapi intinya adalah tadi kita butuhnya subjek keterangan tidak bisa jadi subjek berarti bravo gak bisa oke kalau yang charlie traffic itu artinya adalah lalu lintas atau jalanan yang mana dia adalah kata benda teman-teman kita tahan dulu ya jangan buru-buru dulu kita cek yang delta yang delta ada car mobil ditambahkan s course berarti mobilnya ada banyak mobil-mobil jadi kalau kata benda ditambahkan s itu menandakan kata bendanya jama ya teman-teman nah berarti tapi intinya dia kata benda kata benda itu bisa juga jadi subjek nah bedanya charlie sama delta yang charlie traffic gak ada s-nya memang traffic ini gak bisa dihitung ya teman-teman sama kayak air sama kayak gula sama kayak rambut sama kayak kopi nah itu gak bisa dihitung sama kayak minyak seperti itu nah kalau ada kata benda yang gak bisa dihitung gak bisa kita bilang satu minyak dua minyak itu kan gak bisa nah kalau ada seperti itu kita anggap tunggal jadi selalu dianggap satu oke teman-teman satu kesatuan seperti itu nah tapi kalau yang bawah kars itu jama jadi bedanya charlie sama delta adalah yang charlie itu bendanya satu kalau yang delta bendanya banyak seperti itu ya nah untuk mengetahui apakah kita butuh kata benda yang satu atau kata benda yang jama nah subjek itu sama predikat harus gandeng teman-teman harus deal kalau predikatnya pakai apa subjeknya harus jama atau tunggal seperti itu oke nah disitu kita cek aja untuk mengetahui kata benda tunggal atau kata benda jama kita cek predikatnya predikatnya tadi pakai to be worse teman-teman nah worse itu dilampau to be itu ada dua ya kalau gak worse ya were kalau dilampau teman-teman nah bedanya adalah worse itu dipakai contohnya di soal itu ya pakai worse worse itu dipakai untuk subjek yang jumlahnya tunggal contohnya I was saya adalah misalnya I was a teacher saya dulu adalah seorang guru misalnya kemudian he was dia adalah guru nah dia itu tunggal oke nah kalau jama kalau subjeknya banyak kita pakainya were teman-teman oke contohnya mereka adalah they were apa misalnya they were teachers mereka adalah para guru misalnya oke jadi di soal itu pakainya worse berarti kita butuhnya yang tunggal oke berarti jawabannya yang mana teman-teman Charlie that's right berarti jawabannya adalah yang traffic yang Charlie ya yang delta kita eliminasi fix jawabannya yang Charlie nah nanti kalau dibaca traffic was backed up for miles on the freeway kalau diartikan jalanannya macet bermil-mil di jalan tol atau jalan bebas hambatan seperti itu nah gimana teman-teman dari contoh pertama mungkin ada yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman silahkan gak ada oke sepertinya ada yang bertanya lanjut ya oke atau nanti kalau ada pertanyaan langsung admit saja ya teman-teman baik kita lanjut ke contoh soal kedua nah caranya sama cari predikat dulu pertanyaan saya ke teman-teman hati-hati ya teman-teman di soal ini ada jebakan jadi dalam bahasa Inggris itu satu kata itu bisa memiliki lebih dari satu kelas kata tergantung artinya teman-teman oke nah di soal ini ada jebakan pertanyaan saya ke teman-teman masih tetap apakah ada predikat di soal teman-teman tidak tidak ada ya oke good job berarti teman-teman tidak tertipu dengan kata work oke nah work ini kalau kita cek di kamus teman-teman itu kelas katanya ada dua oke jadi work itu bisa dia jadi verb ya atau kata kerja oke nah tapi work juga bisa jadi kata benda work kalau kata kerja artinya ya bekerja atau mengerjakan kalau work kata benda artinya pekerjaan atau job ya sinonimnya kalau enggak gitu pengerjaan seperti itu nah untuk mengetahui di soal apakah itu kelas katanya kata kerja atau kata benda kita cek kata sebelumnya ya nah sebelumnya work itu ada kata for dia satu keluarga dengan in tadi teman-teman di soal sebelumnya tadi ya in itu preposisi for itu juga preposisi nah preposisi itu aturannya setelahnya harus ada objeknya harus ada kata benda atau kata ganti oke bukan kata kerja nah harus ada kata ganti jadi preposition plus noun aturannya ya teman-teman berarti work disitu dia adalah kata benda seperti itu oke berarti teman-teman enggak terjebak good job teman-teman artinya di soal ini berarti kita belum punya predikat titik-titik kita hutang predikat karena kalimat wajib punya predikat pertanyaan saya ke teman-teman lagi apakah ada subjek di soal teman-teman ada yaitu kata engineers engineers that's right itu adalah kata benda artinya para insinyur oke nah berarti disini kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat carikan di ABCD yang bisa jadi predikat nah kebetulan di pilihan ABCD yang bisa jadi predikat cuma satu teman-teman ada yang tahu jawabannya yang mana me ya that's right jawabannya yang bravo ya yang are needed good job teman-teman kalau yang alpha necessary itu artinya sama dengan important kelas katanya juga sama jadi dia adalah kata sifat atau adjective kata sifat atau adjective tidak bisa jadi predikat nah nanti kita pelajari penggunaan kata sifat itu di chapter 6 teman-teman di chapter 6 we're going to have adjective seperti itu kemudian yang Charlie hopefully nah kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan fully fully oke itu adalah kata keterangan atau adverb keterangan tidak bisa jadi predikat Charlie gak bisa ya kalau yang delta next month bulan depan itu bisa kata benda bisa juga keterangan waktu nah kata benda dan keterangan waktu itu tidak bisa jadi predikat karena di soal tadi kita butuhnya predikat ya ya sudah berarti delta gak bisa fix jawabannya yang bravo nah nanti kalau dibaca engineers are needed for work on the new space program para insinyur diperlukan dalam pengerjaan program luar angkasa yang baru itu seperti itu kita lanjut ke contoh soal terakhir yang ketiga teman-teman caranya sama cari predikat apakah teman-teman di soal menemukan kata kerja sebagai predikat kalau ada yang mana teman-teman belum ada belum ada ya oke good job berarti tidak tertipu dengan kata going going itu memang kata kerja ya teman-teman tapi dia bentuknya ing tadi yang saya bilang verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat nah verb ing ini supaya dia bisa jadi predikat sebelumnya harus ditambahkan auxiliary dari anggotanya to be oke jadi kita harus masukkan to be dulu disitu oke jadi di titik-titik disitu harus kita masukkan to be supaya verb ing nya bisa menjadi predikat ya teman-teman nah pertanyaan saya lagi apakah di soal adakah subjek ada 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 ya yaitu alright ada the boy good berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya to be ya sudah kita carikan to be saja untuk melengkapi verb ing disini supaya menjadi predikat a b c d yang to be saja yang mana teman-teman d ya that's right jawabannya yang delta ya disitu ada be itu ada to be teman-teman oke karena sebelumnya ada will nya gak boleh will is gak ada ya jadi setelah auxiliary modal jadi modal itu bisa lebih dari satu teman-teman jadi setelah modal itu harus diikuti bentuk asli nah bentuk aslinya to be itu ya be itu teman-teman oke ya sudah berarti jawabannya yang delta kalau yang charlie itu memang ada to be is tapi ditambahi relaxing nah ini predikatnya sudah lengkap sedangkan yang di soal itu cuma ada verb ing nah nanti kalau kita masukkan yang charlie verb ing di soal itu gak jelas fungsinya sebagai apa oke berarti charlie gak bisa teman-teman kalau yang bravo ada subjek lagi yaitu i kalau di soal sudah ada subjek jangan dimasukkan subjek lagi ya nanti jadi pemborosan dan diartikan pun gak enak teman-teman misal saya punya dua kalimat nih wawan adalah teman saya itu kalimat pertama kalimat kedua wawan dia adalah teman saya enak yang mana teman-teman kalimat pertama atau kalimat kedua pertama kalimat pertama ya karena kalimat kedua itu ada pengulangan wawan sama dia jadi kita harus pilih salah satu aja kalau sudah ada kata benda jangan dimasukkan kata ganti kalau sudah ada kata ganti jangan dimasukkan kata bendanya seperti itu oke berarti bravo gak bisa karena pemborosan subjek atau subjeknya double alfa juga sama ya ada subjek he kata ganti kita gak butuh subjek lagi nanti jadi double ya sudah berarti jawabannya delta nah nanti kalau delta kita masukkan ke titik-titik bacanya the boy will be going to the movies with a friend nah kalau diartikan anak laki-laki itu pasti akan pergi ke bioskop bersama seorang temannya seperti itu oke nah sebelum kelatihan buat teman-teman nih sebelum praktek nih mungkin ada yang mau ditanyakan dari ketiga contoh tadi silahkan gak ada ya baik kalau gak ada kita lanjut ke latihan soal oke silahkan Miss Eva mungkin ada pertanyaan oke mau tanya apa perbedaan tadi kan katanya will be itu models ya nah dengan future present tense gimana kita membedakan kalau kalimat itu adalah future present tense yang biasanya menggunakan will juga gitu oke good question jadi apa sih bedanya will dengan future tense oke jadi will itu adalah kata ya jadi saya ulangi lagi will itu hanyalah kata artinya adalah akan nah kelas katanya apa kelas katanya adalah verb teman-teman kata kerja nah cuman dia verb dari jenis auxiliary atau kata kerja yang hanya bisa membantu kata kerja lain auxiliary nah auxiliary nanti jangan khawatir akan kita bahas di hari ketujuh ya ketika kita membahas tentang keterangan teman-teman oke dan will ini hanya sebuah kata nah bagaimana dengan future tense nah future tense itu hanya nama istilah bentuk kalimat teman-teman oke future tense itu adalah jadi di bahasa Inggris itu pembentukan kalimat itu ada dasarnya ya teman-teman dasarnya ada 16 oke itu namanya tenses itu bentuk-bentuk kalimat sebenarnya bukan kalimat hanya bentuk beda kata kerjanya saja sama keterangan waktunya saja teman-teman seperti itu atau fokus saja sama bentuk kata kerjanya kalau teman-teman belajar tenses ya tapi jangan khawatir teman-teman tenses tidak akan jadi masalah di Tufel ini alias tidak akan pernah ditanyakan seperti itu jadi future tense future tense itu hanya bentuk kalimat yang mana bentuk kalimatnya nanti dipakai untuk ketika kita menyatakan suatu rencana misalnya atau suatu prediksi jadi future tense itu dipakai untuk membuat rencana atau untuk membuat prediction atau prediksi atau ramalan misalnya seperti itu contoh ini nanti akan hujan hari ini misalnya it will rain today nah itu satu kalimat utuh ini teman-teman ini namanya kalimat ya karena ada subject predicate nah bentuk kalimat ini namanya adalah future tense seperti itu karena kata kerja yang dipakai adalah will yang ketemu sama verb 1 tapi teman-teman tidak perlu ingat-ingat ini ya kenapa karena di Tufel tenses tidak dipakai maksudnya tidak ada pertanyaan yang menanyakan tenses teman-teman yang perlu teman-teman ingat atau perlu teman-teman pahami hanyalah perbedaannya lampau sama present saja future itu juga dianggap sebagai present kok teman-teman oke jadi yang perlu teman-teman ingat hanya present sama past saja lampau sama fakta saja seperti itu gimana misalnya dapat gak maksud saya tapi oke oke dapat ya jadi will itu hanya sebuah kata ya yang mana memang kata itu dipakai nanti di kalimat dan kalimatnya nanti kalau sudah jadi satu kalimat utuh nama kalimat itu adalah bentuknya future tense itu hanya nama istilah saja bentuk kalimat saja seperti itu kemudian maaf sir bedanya the boy will go dengan the boy will be going alright good apa sih bedanya kalau will verb satu saja sama will be voting seperti itu nah teman-teman jadi langsung saja ya jadi will verb satu itu hanya sebagai rencana bisa rencana bisa prediksi jadi 50-50 akan terjadi jadi bisa terjadi bisa tidak seperti itu contoh kalau misalkan saya bilang ke teman-teman I will visit you next month saya akan mengunjungimu bulan depan itu belum tentu kejadian teman-teman oke itu hanya rencana 50% 50% atau misalkan ke conditional sentence atau kalimat pengandaian I will visit you next month if I were sorry if I am free jika saya gak ada kesibukan if I'm free atau if I'm of duty jika saya lepas kesibukan seperti itu jadi 50% terjadi 50% tidak terjadi tapi kalau will be going itu artinya pasti akan jadi bisa dibilang 95% seperti itu atau 99% itu pasti terjadi seperti itu jadi itu sudah sure untuk menekankan certainty saja atau keyakinan saja tapi di Tufel itu gak jadi masalah ya teman-teman karena tidak akan nanti teman-teman di pilihan gada misalkan ada seperti ini misalnya ada is saja sama will be saja itu teman-teman tidak akan ketemu yang seperti itu seperti itu karena kalau disitu kita isi is itu boleh gak ada masalah is 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 itu tidak hanya dipakai di present ya teman-teman is itu bisa dipakai untuk rencana juga itu malah 100% terjadi jadi kita mau bilang I'm taking it saya 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 akan mengambilnya I'm taking it atau I'm doing it itu sama kayak I will do it tapi 100% terjadi seperti itu jadi di Tufel itu yang saya perhatikan selama ini saya tes ya buat informasi juga buat teman-teman tapi ini jangan ditiru ya teman-teman karena negatif saya juga joki teman-teman jadi sering banget saya mengerjakan tes Tufel itu belum pernah ada pilihan jawaban yang benar dua misalnya ada is satunya will be kan kita tadi butuhnya to be kan di soal yang alpha itu is misalnya is saja kemudian yang delta will be itu tidak akan ketemu seperti itu makanya saya berani bilang tenses tidak dipakai atau tidak dipertanyakan di Tufel structure atau kalau teman-teman mau nih minta soal ETS yang asli boleh diberi saya nanti akan saya kirimkan soal-soalnya seperti itu gimana dapat dapat gak maksud saya mis dapat ya oke jadi tapi itu gak dipakai jadi hanya untuk speaking saja sama kayak verb ink itu juga bisa dipakai di simple present untuk menyatakan annoyance atau kalau kita kesal dengan teman kita misalkan teman kita selalu naruh pakaian atau selalu apa namanya memberantakan kamar misalnya kita punya teman kos terus satu kamar terus dia berantakan misalnya terus kita kesal kita bilangnya you are always messing up your stuff seperti itu kamu selalu memberantakan barang-barangmu misalnya itu untuk menyatakan kekesalan seperti itu gimana mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke latihan buat teman-teman jadi bahasa Inggris itu memang ada tata bahasa atau grammar ya teman-teman tapi tidak ada yang fix makanya saya bilang tadi di TOEFL itu bukan grammar yang paling penting tapi vocab seperti itu grammar hanya membantu sedikit menurut saya tadi ingin membedakan juga tentang kalimat menggunakan modal verb dan future tense jadi modal verb itu ada banyak ya teman-teman contohnya can can itu artinya dapat itu untuk menyatakan apa namanya untuk menyatakan ability atau kemampuan contohnya saya bisa berenang I can swim kalau salah satunya di modal itu adalah kata will teman-teman will itu untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa depan atau nanti kalimatnya menjadi future jadi sekali lagi modal itu adalah anggota dari auxiliary atau kata kata saja ya tapi kalau tense atau future tense atau present tense atau past tense tense itu adalah model kalimat jadi bentuk kalimat itu hanya nama bentuk kalimat seperti itu jadi modal verb itu ada banyak jadi ada can ada shall nah di future itu kita juga bisa pakai shall ya itu formal sekali ya misalnya aku harus pergi I shall go nah itu formal sekali teman-teman seperti itu oke thank you sir oke dapat ya gimana yang lain mungkin ada pertanyaan silahkan masih boleh satu lagi enggak boleh pokoknya ada pertanyaan silahkan jangan sampai tadi itu aku bingung pengguna Anda kalau baca di sentence itu kalau misalnya will kadangkan di will modal di modal verb dan will yang kalimat seperti ini jadi maksudnya kalau ada misalnya kita mau pakai will atau ini pakai will apa enggak ya ini modal verb atau kalimat yang gimana ya gitu karena kadangkan ini will yang modal verb atau will yang mana gitu sih tadi kayak oh ya ya that's right memang will itu punya dua arti teman-teman yang artinya akan itu modal verb nah tapi will itu ada lagi arti satu lagi ya itu artinya mau atau apa ya berkeinginan seperti itu jadi kita bisa bilang I am willing to go saya berkeinginan untuk pergi atau saya mau pergi gitu aja itu willnya kata kerja itu bukan bukan auxiliary maksudnya itu bukan kata kerja bantu tapi itu kata kerja murni oke tapi kalau I will go saya akan pergi nah itu adalah auxiliary baru ya nah untuk seperti itu teman-teman tidak perlu terlalu difikirkan jadi bahasa itu sebenarnya memang ada aturan tapi salah itu enggak apa-apa selama kita bisa dipahami untuk speaking ya teman-teman karena di Tufel itu enggak akan jadi masalah will yang kata kerja dan will yang kata kerja auxiliary itu tidak akan pernah jadi masalah tapi kalau di speaking itulah teman-teman hati-hati enggak enaknya belajar grammar yang kita merasanya grammar itu harus seperti ini tidak selalu ada pengecualian teman-teman oke saya sendiri juga mengajar grammar tapi di kampung Inggris saya berusaha merevolusi ya teman-teman maksudnya merevolusi saya berusaha mengajarkan grammar tapi berusaha menghilangkan istilah-istilah contoh nih saya mau mengajarkan simple present itu saya tidak akan menyebutkan simple present karena langsung saja seperti ini kita akan belajar menyatakan fakta dalam bahasa Inggris nah itu lebih gampang jadi memang simple present itu caranya kita menyatakan fakta entah itu fakta tentang orang entah itu fakta tentang benda selain manusia seperti itu contoh burung itu terbang nah burung itu bahasa Inggrisnya adalah bird teman-teman ya pasti teman-teman juga udah tahu bird itu burung nah setiap benda itu pasti memiliki kata kerja kata kerjanya bird burung itu adalah misalnya fly contoh ya nah untuk membuat kalimat atau menyatakan fakta burung itu terbang cukup kita bilangnya bird flies oke jadi salah satu kita tambahkan S entah kata bendanya entah kata kerjanya jadi bird flies burung itu terbang atau kata bendanya juga bisa birds tapi kata kerjanya jangan ditambahkan S jadi salah satu aja jadi bird flies burung itu terbang kalau birds fly semua burung itu terbang nah contohnya seperti itu itu adalah caranya menyatakan fakta dalam bahasa inggris nah dari sesimpel tadi kita sebenarnya belajar simple present seperti itu teman-teman ya nah itu di grammar kenapa saya menggunakan cara ini karena takutnya ketika teman-teman belajar dengan nama-nama yang susah jadi nanti mikirnya satu jadi susah yang kedua jadi ternyata grammar itu harus seperti ini harus ini jadi kayak fix sedangkan grammar itu tidak mengikat teman-teman itu hanya aturan dasar kecil seperti itu ya jadi jangan terlalu terpatok dengan rumus teman-teman seperti itu karena kita salah gak apa-apa it's okay bahkan mereka pun orang yang menggunakan bahasa inggris itu kalau kecil mereka masih belum tahu grammar itu ngomong grammar-nya salah semua tapi orang tuanya bisa paham seperti itu gimana dapat ya jadi mulai sekarang teman-teman tidak perlu terlalu kaku dengan nama seperti itu yang penting teman-teman bisa makanya salah it's okay seperti itu karena kita belajar tapi kalau dapat pembenaran nah itu teman-teman terima seperti itu saya juga masih belajar ya teman-teman nanti kalau saya salah atau ada yang berbeda dengan yang pernah teman-teman pelajari itu boleh kita bahas kita diskusi nanti akan saya cantumkan sumber saya seperti itu gimana mungkin ada pertanyaan lagi nih sebelum kita lanjut ke latihan soal dan kalau ada pertanyaan ditanyakan ya teman-teman gak ada oke kalau gak ada saya lanjut ke latihan soal nah teori yang tadi subjek predikat itu adalah apa namanya tahapan pertama yang perlu teman-teman kuasai untuk mengerjakan tuvel structure ini jadi silahkan dicoba dulu jangan takut salah teman-teman semakin teman-teman berani salah semakin teman-teman nanti akan hafal maksudnya oh ini salah tadi berarti benarnya gimana nanti lama-lama akan jadi insting seperti itu silahkan dicoba dulu disini ada satu soal jangan takut benar ya waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman terima kasih selamat menikmati well 30 seconds over silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya salah it's okay apalagi benar it's very okay ya teman-teman silahkan baik ada jawaban sepemahaman teman-teman dulu berbeda gak apa-apa ya baik ada jawaban Charlie ada juga Bravo baik antara Bravo atau Charlie baik mari kita cek bersama aja ya seperti biasa kita cari predikatnya dulu gak boleh takut salah ya kalau ditarik dari depan ke belakang ada became itu verb 2 kalau teman-teman menemukan ada verb 2 fix fungsinya verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat seperti yang tadi saya bilang ya verb 1 verb SIS verb 2 dan auxiliary verb fix mereka adalah predikat seperti itu kemudian sebelumnya belum ada subjek ya sudah itu tempatnya subjek ya cari ABCD yang bisa jadi subjek saja teman-teman yang alpha disitu ada kata benda colorado sebagai subjek nah tapi ada kata hubung atau conjunction when kita gak boleh memasukkan conjunction ketika subjek dan predikat kalimat itu hanya satu teman-teman oke kenapa karena nanti kalimatnya gak selesai misalnya yang alpha saya masukkan ke titik-titik ya when colorado became a state in 1876 kalau diartikan ketika colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876 nah ada apa ketika colorado menjadi negara di tahun 1876 ada apa seperti itu oke jadi yang membuat kalimat itu gak lengkap atau ambigu itu adalah kata ketika tadi itu kalau ketika malah dihilangkan malah bisa malah enak kalau didengar ya alpha gak bisa kalau yang bravo ada subjek lagi eh sorry belum ada subjek ya memang ada subjek it tapi ada predikat lagi maksud saya jadi predikatnya double gak bisa ya kalau sudah ada predikat jangan dimasukkan predikat lagi teman-teman nanti predikatnya ada double seperti itu kalau yang charlie ada colorado itu subjek kemungkinan charlie bisa kita tahan dulu yang delta ada subjek colorado nah tapi sama kayak yang alpha ada kata hubung which kita gak butuh kata hubung atau conjunction ya namanya ketika subjek dan predikat itu hanya satu karena nanti kalimatnya gak selesai kalau yang delta misal saya masukkan ke titik-titik nanti kalau diartikan colorado yang menjadi negara di tahun 1876 nah ada apa dengan colorado yang menjadi negara di tahun 1876 seperti itu jadi gak selesai kalimatnya teman-teman oke berarti jawabannya yang charlie oke nah nanti kalau diartikan colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876 seperti itu oke kirain became adalah Vep3 oke that's right Vep3 juga bisa jadi predikat kalau Vep3 berdiri sendiri tidak bisa jadi kalau Vep3 memang tidak bisa jadi predikat kalau dia berdiri sendiri ya teman-teman tapi Vep3 nya became itu adalah become jadi saya tulis di chat ya atau di layar aja biar nanti direkaman kelihatan sebentar teman-teman jadi Vep1 nya itu adalah become kemudian Vep2 atau lampaunya itu adalah became pakai A ya Vep3 nya balik lagi sama kayak Vep1 nya yaitu become sama kayak datang teman-teman datang itu yang pakai come sorry come itu Vep1 Vep2 nya came Vep3 nya itu adalah come balik lagi ke Vep1 jadi bentuknya sama seperti itu hanya beda di Vep2 nya saja seperti itu teman-teman oke nah hampir semua kata yang berairan dengan come itu pasti seperti ini aturannya ya jadi Vep1 dan Vep2 sorry Vep1 dan Vep3 nya sama seperti itu nah yang maksud saya seperti ini jadi kalau teman-teman sediakan buku kosong kalau ada pecahan-pecahan informasi tambahan seperti inilah yang teman-teman perlu tulis perlu tambahkan kecatatan seperti itu dan became ini sering sekali keluar ya di soal Vep1 teman-teman baik kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke number 2 jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman terima kasih selamat menikmati baik 30 detik sudah habis silahkan jawabannya teman-teman sedapetnya dulu ya dikirim di chat baik ada jawaban alpha ada juga delta oke antara alpha atau delta ya berarti oke kita cek bersama teman-teman ada juga bravo well A, B, or D oke kita cek bersama cari kata kerja sebagai predikat kalau ditarik dari depan ke belakang images itu kata benda ya teman-teman artinya adalah gambar-gambar kemudian ada preposisi out of kata bendanya adalah clay, stone, dan metal yang mana dia berubah menjadi keterangan preposisi dan kata benda menjadi keterangan oke nah disini tidak ada kata kerja sebagai predikat sama sekali berarti di titik-titik kita harus carikan predikat nah karena titik-titiknya di paling depan kalimat dan sebelumnya predikat itu harus ada subjek ya sudah berarti kita kehilangan subjek dan predikat kita cari pilihan ganda yang ada subjek dan predikatnya ya teman-teman nah sebenarnya dari situ dari keterangan tadi sudah ketemu kok di pilihan A, B, C, D yang punya kata kerja sebagai predikat itu cuma satu teman-teman cuma satu pilihan oke atau kita cek satu-satu yang alpha ada the shaping kalau ada de pasti setelahnya ada kata benda jadi shaping itu kata benda ya kemudian setelahnya ada preposisi diikuti kata benda nah gak ada kata kerja sebagai predikat alpha gak bisa karena gak ada predikatnya teman-teman tadi kita disoal butuhnya subjek dan predikat seperti itu kalau yang bravo sculpting the shapes nah verb ink itu bisa berubah ketika dia berdiri sendiri ya verb ink itu bisa berubah menjadi kata benda fungsinya namanya jaren jadi dia bisa jadi subjek teman-teman oke jadi sculpting the shape itu adalah subjek tapi dia gak punya predikat bravo gak bisa kalau yang charlie itu verb satu itu tidak bisa jadi subjek tidak bisa juga jadi predikat teman-teman charlie gak bisa karena kita butuhnya tadi subjek predikat ya sudah berarti jawabannya delta disitu ada subjek yaitu sculptors artinya adalah pematung atau pemahat shape itu disitu kata kerja artinya adalah membentuk teman-teman oke jadi nanti jawabannya delta ya jadi nanti kalau dimasukkan ke titik-titik bacanya sculptors shape images out of clay stone and petal kalau diartikan para pemahat atau para pematung itu membuat atau membentuk gambar-gambar membentuk gambar-gambar itu dari tanah liat kemudian batuan dan logam seperti itu oke kita lanjut ke number 3 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke baik 30 detik sudah habis ya dan saya lihat teman-teman ada jawaban alfa ada alfa alfa oke baik semuanya menjawab alfa berarti ya kita cek bersama teman-teman kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat data itu kata benda ya intu itu preposisi teman-teman kata bendanya adalah electronic pulses nah ini berarti menjadi keterangan jadi preposisi ditambah kata benda itu menjadi keterangan artinya kalimat ini belum ada predikat sama sekali berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat nah karena titik-titiknya di depan sebelum predikat itu juga harus ada subjeknya berarti kita disini juga kehilangan subjeknya berarti cari ABCD yang subjek dan predikat yang alfa ada the computer input unit itu adalah subjek nah terus ada verb SES kata kerja verb SES ya fungsinya hanya bisa jadi predikat kalau verb SES nah berarti kemungkinan alfa bisa kita cek dulu yang lain yang bravo ada subjek changing input ada subjek lagi the computer input unit subjeknya double tidak ada predikat bravo tidak bisa kalau yang charlie ada predikat changes nah tapi tidak ada subjek malah ditambahi conjunction kita tidak butuh conjunction ya kalau yang delta ada nah changes disini bukan kata kerja teman-teman karena kata kerja atau predikat itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat di tufel ya pasti di tengah-tengah seperti itu berarti ini kata benda artinya adalah perubahan-perubahan seperti itu berarti dia subjek kemudian tarik ke belakang lagi sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya berarti delta gak bisa karena tadi kita butuhnya subjek dan predikat oke berarti fix jawabannya yang alfa oke nanti kalau dimasukkan ke titik-titik the computer input unit changes all data into electronic pulses kalau diartikan satuan input komputer merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik seperti itu oke good job teman-teman next number four dicoba dulu 30 seconds starting from now silahkan oke 30 seconds over silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya baik ada jawaban alfa 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 dan saya lihat teman-teman semua yang menjawab alfa kita cek bersama ya cari predikat dulu di soal kalau ditarik dari depan ke belakang setelah titik-titik pas ada to be yaitu were kalau teman-teman menemukan is, m, r atau was, were fix dia adalah predikat oke nah disini sudah ada predikat tapi belum ada subjeknya ya sudah berarti kita hanya kehilangan subjek saja ya yang alfa ada the earliest road markers nah kemungkinan alfa bisa kalau yang bravo ada subjek the earliest road markers nah tapi ada conjunction which-nya kita gak butuh conjunction jika subjek dan predikatnya hanya ada satu oke kalau yang charlie ada subjek road markers nah ada predikat lagi were pemborosan predikat ya charlie gak bisa kalau yang delta ada kata benda the earliest road markers oke nah tapi sebelumnya ada preposisi until kata benda itu kalau sebelumnya ada preposisi dia akan berubah menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek seperti itu ya sudah berarti jawabannya yang alfa ya good job teman-teman nah nanti kalau dimasukkan ke titik-titik berarti the earliest road markers were stones piled at intervals kalau diartikan penanda-penanda jalan pertama kali adalah batu-batu yang disusun atau yang ditumpuk secara interval atau secara berjeda-jeda seperti itu oke kita lanjut lagi ke number five dicoba dulu 30 seconds starting from now silahkan teman-teman selamat menikmati oke 30 seconds sudah habis silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya jangan takut benar teman-teman oke ada jawaban bravo bravo dan saya lihat baik semuanya bravo kita cek ya teman-teman cari predikat di soal disitu ada is now oke subjeknya adalah nah hati-hati tisus disitu gak mungkin dia subjek satu alasannya tisus itu jamak sedangkan predikatnya is gak bisa kedua sebelum kata benda tisus ada preposisi of ini menjadi keterangan keterangan tidak bisa jadi subjek oke berarti titik-titik disitulah tempatnya subjeknya ya kita kehilangan subjek yang alfa nah sebenarnya verb ing itu bisa teman-teman jadi subjek oke tapi aturannya adalah verb ing ketika dia mau menjadi subjek harus mengikuti aturan kata dasarnya atau verb aslinya verb satunya nah berarti mengikuti aturan kata study yang artinya mempelajari nah mempelajari itu butuh objek teman-teman nah disitu setelahnya studying itu hanya ada kata sifat saintifik gak ada kata bendanya nah ini gak lengkap ya jadi gak bisa menjadi subjek karena harus ditambahkan objek dulu seperti jadi jeren atau kata kerja yang mau dirubah menjadi kata benda itu harus mengikuti aturan kata dasarnya atau verb aslinya ya teman-teman kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek dilengkapi kalau enggak ya jadi jangan dikasih objek seperti itu oke alpha gak bisa karena kehilangan objek dari subjeknya ya objek dari kata kerja studying disitu kalau yang bravo ada the scientific study kata bendanya di study-nya kemungkinan bravo bisa kita tahan dulu kalau yang charlie top of 1 tidak bisa jadi subjek teman-teman oke kalau yang delta ada predikat lagi itu sudah double predikatnya gak mungkin ya apalagi ketambahan conjunction juga delta gak bisa teman-teman fix jawabannya yang bravo tadi dan nanti kalau dibaca the scientific study of tissues is known as histology kalau diartikan penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi seperti itu oke next number six dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke 30 detik sudah habis dan jawabannya teman-teman ada alfa oke alfa dan saya lihat oke semuanya menjawab alfa berarti ya kita cocokkan bersama teman-teman cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang nah e itu pasti selalu butuh kata benda karena e itu artinya sebuah seekor seorang se pokoknya artinya se ya selalu butuh kata benda bicameral itu kata sifat ada al-al itu kata sifat ya teman-teman kemudian nah kata bendanya adalah parlemen oke nah berarti diantaranya e sampai parlemen itu adalah kata sifat semua nah kata sifat itu gak bisa jadi predikat karena bukan kata kerja ya berarti di titik-titik disitu kita butuh predikat kita butuh kata kerja sebagai predikat nah karena titik-titiknya di paling depan dan predikat itu sebelumnya harus ada subjeknya maka kita juga kehilangan subjeknya disitu oke cari ABCD yang subjek kemudian diikuti sama predikat yang alfa ada kata benda kanada itu nama tempat ya nama itu pasti kata benda teman-teman kata kerjanya FOP SES yaitu HES oke kita tahan dulu yang alfa kalau yang bravo ada FOP ING having kanada dia subjek tapi tidak ada predikat gak bisa ya kalau yang charlie ada subjek kanada ada predikat HES tapi ketambahan conjunction kita gak butuh conjunction kalau subjek dan predikatnya hanya ada satu di kalimat berarti charlie gak bisa teman-teman yang delta ada subjek kanada ada predikat is having tapi ada conjunction kita gak butuh conjunction berarti fix jawabannya adalah yang alfa nanti kalau dimasukkan ke titik-titik bacanya kanada has a bicameral or two chamber parliament kalau diartikan kanada memiliki sebuah parlement dua kamar atau namanya parlement bicameral seperti itu oke good job teman-teman next number seven dicoba dulu silahkan 30 detik dimulai dari sekarang selamat menikmati oke 30 detik habis baik ada jawaban charlie charlie ada juga alfa oke antara alfa atau charlie kita cek ya teman-teman seperti biasa cari predikat dulu di soal kalau ditarik dari depan ke belakang nah hati-hati ada kata close close itu bisa jadi kata kerja artinya menutup close juga bisa menjadi kata sifat artinya dekat ya teman-teman nah untuk mengetahui apakah itu artinya menutup atau dekat kita umpamakan dulu dia adalah kata kerja artinya menutup ya menutup itu butuh objek teman-teman karena tidak mungkin saya hanya bilang teman-teman hari ini kita akan menutup terus saya diem pasti teman-teman nungguin kalau enggak gitu bertanya menutup apa nah berarti menutup itu butuh objek oke kita cek aja setelah close ada kata benda atau kata ganti sebagai objek atau enggak ya teman-teman nah ternyata setelah kata close itu ketabrak langsung sama preposisi to oke yang mana itu menjadi keterangan to die itu menjadi keterangan oke keterangan tidak bisa jadi objek keterangan ya keterangan seperti itu berarti close disini bukan artinya menutup teman-teman tapi artinya dekat berarti ini kata sifat ya bukan kata kerja dan kalau kita tarik ke belakang tidak ada kata kerja sebagai predikat berarti di titik-titik disitu kita butuh predikat ya kemudian disitu sudah ada subjek di paling depan yaitu muskrats itu sejenis hewan pengerat ya yaitu mungkin kita nyebutnya tikus sawah atau tikus rawa seperti itu teman-teman nah berarti kita hanya butuh predikat saja cari ABCD yang bisa jadi predikat saja oke yang alpha ada verb ink yang berdiri sendiri sebelumnya tanpa tubi itu enggak bisa jadi predikat teman-teman oke berarti alpha enggak bisa kalau yang bravo ada memang ada predikat R tapi ada subjek lagi yaitu D nah nanti subjeknya double pemborosan bravo enggak bisa yang Charlie ada verb 1 predikat ya stay kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu kalau yang delta itu ada tu verb 1 nah tu verb 1 itu tidak bisa jadi predikat berarti delta enggak bisa ya sudah berarti kelihatan jawabannya adalah yang Charlie nah nanti kalau dibaca muskrats generally stay close to the edge of a bog kalau diartikan tikus rawa umumnya tinggal dekat dengan tepian rawa seperti itu jadi rawa itu bisa pakai a bog bisa pakai a swamp seperti itu oke nomor 7 jawabannya Charlie kita lanjut lagi ke nomor 8 jangan takut benar 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman selamat menikmati oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya dikirim di chat ya teman-teman baik ada jawaban alpha 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha oke kita cek bersama seperti biasa cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang nah itu ada verb SES yaitu kata dates artinya berasal atau berawal atau bermula seperti itu ya kemudian belum ada subjeknya berarti kita kehilangan subjek ya cari ABCD yang bisa jadi subjek yang alpha ada subjek The Modern Circus kemungkinan alpha bisa kita tahan dulu kalau yang bravo ada subjek The Modern Circus tapi ada conjunction dates nya kita gak butuh conjunction ya teman-teman kalau yang Charlie sama ada subjek The Modern Circus tapi ada conjunction nya Charlie gak bisa yang delta ada subjek The Modern Circus sama ada conjunction nya juga kita gak butuh conjunction ketika subjek predikat Hanya ada satu Ya sudah berarti jawabannya yang alpha Nanti kalau dibaca The modern circus dates from the end of the 18th century Kalau diartikan Circus modern berawal Atau berasal atau bermula Dari akhir abad ke 18 Seperti itu Selanjut lagi ke number nine Jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang Selanjutnya Oke 30 detik sudah habis Dan saya lihat jawabannya teman-teman Ada alpha Kemudian Baik semuanya menjawab alpha ternyata Kita cek bersama ya teman-teman Cari kata kerja sebagai predikat Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang Ada kata adapted Artinya mengadopsi Lampau dia verb dua ya Kemudian belum ada subjek Ya sudah di situ kita butuh subjek saja Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja Yang alpha kan ada kemungkinan bisa Kita tahan dulu Yang bravo ada subjek tapi ada conjunction juga Kita gak butuh conjunction jika predikat dan subjeknya hanya satu Kalau yang Charlie ada subjek kan ada Tapi ada conjunction juga Charlie gak bisa ya Kalau yang delta itu ada predikat lagi Yaitu Pemborosan predikat ya teman-teman Delta gak bisa Fix berarti jawabannya yang alpha Nah nanti kalau dibaca Kanada adapted the decimal system of coinage In 1867 Kalau diartikan Kanada mengadopsi Sistem decimal dari coinage Di tahun 1867 Seperti itu Oke good job teman-teman Terakhir nomor 10 ya Dicoba lagi Jangan takut benar Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Terakhir nomor 10 ya Terakhir nomor 10 ya Terima kasih. Baik ada jawaban bravo, ada bravo, ada bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Oke deh, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, ada kata like, hati-hati predikat tidak mungkin muncul di paling depan. Nah itu bukan kata kerja teman-teman. Like itu punya arti lain selain menyukai, artinya adalah seperti, dia adalah preposisi teman-teman. Preposisi diikuti kata benar menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek atau predikat. Lanjut ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik disitu kita butuh predikat. Sebelum titik-titik ada kata benda lepas yaitu protozoans. Itulah subjeknya berarti. Berarti kita hanya butuh kata kerja sebagai predikat saja teman-teman. Yang alpha, verb ink yang berdiri sendiri tanpa to be yaitu auxiliary ya. Sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, verb satu itu fungsinya jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, verb satu tidak bisa jadi predikat. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada reproduction. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan duction-duction. Sudah pasti 90% itu adalah kata benda. Jadi kata benda. Kata benda tidak bisa jadi predikat ya. Berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, like bacteria, protozoans reproduce by splitting in two. Kalau diartikan mirip bakteri atau seperti bakteri, para protozoan itu bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Seperti itu. Kemudian kami tak tolong dibahas yang contoh satu tadi. Kenapa opsi A dan D salah? Oke, kita akan... Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Untuk nomor sepuluh. Oh iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Mister, sebelumnya by itu bukannya fob 2 ya? Teman-teman, by itu bukan fob 2 ya, tapi fob 3. Mungkin pertanyaannya mungkin sebelumnya by itu bukannya dipakai di pasif ya. Selalu dipakai di fob 3 ya. Nah tidak selalu. Karena by itu punya arti banyak. By itu bisa artinya dengan cara. Contohnya di soal nomor sepuluh itu. By itu juga bisa diartikan dengan paling lambat. Atau terakhir kapan. Seperti itu. Contohnya, we have to submit this work. We have to submit this assignment by this Friday. Kita harus mengumpulkan tugas ini sampai Jumat ini. Atau paling lambat Jumat ini. Seperti itu. Nah tapi by juga bisa diartikan oleh. Ketika sebelumnya ada kata kerja pasif. Jadi ada fob 3. Bukan fob 2 teman-teman. Tapi fob 3. Contohnya, rumahku dibeli oleh Pak Tarno misalnya. My house was bought by Pak Tarno. Atau by Mr. Tarno. Seperti itu. Jadi tergantung artinya. By itu artinya apa dulu. Nah baru. Itu dipakainya di konteks apa. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Gak enaknya dalam bahasa Inggris teman-teman. Satu kata itu memiliki arti yang banyak. Otomatis pemakaiannya beda-beda. Seperti itu. Nah di sesi sore tadi ada yang bertanya nih. Bagaimana kita bisa menentukan by yang artinya. Atau gini. By yang dipakai di kalimat pasif. Dengan by yang bukan di kalimat pasif. By yang artinya oleh. Dengan by yang artinya dengan cara. Nah cara menentukannya gampang sekali teman-teman. Kita lihat setelahnya kata by. Itu kata benda hidup. Atau kata benda mati. Bisa enggak dia melakukan kata kerja sebelumnya kata by. Kalau enggak bisa berarti by itu bukan artinya oleh. Itu bukan pasif ya. Tapi by itu artinya misalnya dengan cara atau sampai. Tergantung kata benda setelahnya. Apakah waktu atau kata benda biasa. Seperti itu. Tapi kalau setelahnya by itu diikuti kata. Kata benda pelakunya atau orang. Atau misalnya kata benda hidup ya. Yang bisa melakukan kata kerjanya. Nah berarti itulah tanda-tanda kalau by itu artinya oleh. Berarti itu dipakai di kalimat pasif. Seperti itu. Nah untuk kalimat pasif atau kata kerja pasif. Kita akan pelajari di chapter ketiga ya teman-teman. Jadi sabar dulu. Kita fokus dulu dengan tahap pertama. Yaitu membedakan subjek dan predikat. Seperti itu. Gimana teman-teman. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau masih bingung dengan penjelasan barusan? Oke kak kapan video rekamannya dikirim? Setelah kelas. Mohon maaf tadi saya sore lupa. Jadi nanti setelah kelas malam akan saya kirimkan sekalian untuk link G-Drive. Atau Google Drive. Kalau teman-teman mau mengakses PPT. Sama di G-Drive nanti ada latihan-latihan ya teman-teman. Jadi misalnya latihan untuk chapter satu ini nanti ada di folder hari pertama. Nanti teman-teman kerjakan ketika ada waktu luang. Kalau misalkan teman-teman benar-benar sibuk. Gak ada waktu luang. Jangan. Malah saya larang ya. Kenapa? Karena tidak akan masuk. Satu. Belajarnya tidak akan menikmati juga. Yang kedua. Keteteran. Nanti kerjaan teman-teman jadi malah gak selesai juga. Seperti itu. Jadi belajar ketika benar-benar waktunya belajar. Ketika memungkinkan untuk belajar. Seperti itu. Kemudian rekaman nanti juga. Saya kirimkan setelah kelas malam. Sama link untuk absensi ya teman-teman. Jadi absensi hanya hari pertama saja. Nanti tolong diisi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang kak minta tolong dibahas lagi yang contoh pertama tadi. Oke. Untuk contoh soal Tufel yang asli ya. Yang dari ETS nanti silahkan jawab ribis. Jawab ri WhatsApp. Karena tidak saya seberluaskan ya. Tapi kalau buat teman-teman belajar. Gak apa-apa nanti saya kasih. Tapi saran saya jangan dikasih-kasihkan ya teman-teman. Takutnya nanti nyebar seperti itu. Tisus, bicameral. Tisus itu bukan verbis. Tisus itu artinya jaringan. Jaringan itu adalah kata benda. Kemudian bicameral itu atau kita bahas ini dulu ya. Kita bahas contoh soal nomor satu tadi. Kenapa yang alpha sama yang delta salah. Nah contoh nomor satu ini ya. Jadi di soal tadi kita sudah punya predikat. Yaitu was. Oke. Kemudian subjeknya belum ada. Nah berarti kita hanya butuh subjek saja. Di situ. Nah kita cek ABCD yang hanya bisa menjadi subjek. Yaitu kata benda atau kata ganti. Oke. Yang alpha di situ ada yesterday. Artinya kemarin. Kemarin itu adalah keterangan waktu ya teman-teman. Keterangan waktu itu tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek hanya benda atau kata ganti. Seperti itu. Alpha nggak bisa. Udah ketemu ya. Nah kalau yang delta memang kata benda bisa jadi subjek. Oke. Tapi di lampau itu tubinya ada dua. Karena yang Charlie itu juga kata benda ya teman-teman. Jadi kita di pilihan ganda tadi ada dua pilihan jawaban yang benar. Antara Charlie atau delta. Karena dua-duanya kata benda. Bedanya yang Charlie itu kata bendanya tunggal. Yang delta itu kata bendanya jama. Nah untuk supaya tahu di titik-titik itu kita bisanya memasukkan kata benda tunggal atau jama. Kita harus cocokkan dengan predikat di soal. Nah di soal itu predikatnya menggunakan to be was teman-teman. Nah kalau lampau atau pas itu to be-nya ada dua jenis. Antara was atau were. Oke. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau was itu subjeknya nanti harus tunggal. Contohnya adalah he was, I was, it was. Seperti itu. Gak boleh kita bilang they was. Itu gak bisa teman-teman. Oke. Maksudnya salah secara grammar. Tapi kalau were itu baru dipakai ketika subjeknya jamak. Oke. Contohnya they were, we were. Oke. Jadi bedanya hanya jumlah subjeknya saja. Nah kebetulan di soal itu menggunakan was. Nah berarti subjeknya harus tunggal. Seperti itu. Jadi kalau yang ditanya kenapa kok delta salah? Karena delta itu jamak. Kalau jamak bukan pakai was tapi pakainya adalah were. Seperti itu. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Oke. Brother Ardhan atau Mr. Ardhan? Oke. Thank you, sir. Oke. Dapat ya. Nice. Nah sekarang pertanyaan mengenai tisu dan bicameral tadi. Saya akan tutup untuk PPT-nya dulu. Saya akan arahkan ke web ya teman-teman. Ke apa namanya? Kamus. Sebentar. Saya share dulu kamusnya. Nah kalau layar teman-teman sudah berubah menjadi kamus yang saya bilang atau ke browser ya. Tolong saya dikasih tahu teman-teman. Sudah. Sudah ya? Oke. Baik. Thank you. Nah kita cari kata tisu. Nah teman-teman bisa lihat. Tisu ya. Itu kelas katanya adalah noun. Seperti itu. Atau kata benda. Jadi enak kalau kita sambil buka kamus ya. Sambil belajar, sambil buka kamus teman-teman. Gak apa-apa. Kalau kita mau nyari kelas katanya apa. Itu nanti silahkan dibuka kamus. Nanti saya kirim di ini kok. Saya cantumkan link kamusnya. Sekalian saya cantumkan untuk rekaman kelas. Seperti itu teman-teman. Jadi kelas katanya adalah kata benda atau noun. Oke. Artinya jaringan teman-teman. Oke. Kemudian tisu juga bisa artinya tisu ini ya teman-teman. Tapi kalau secara konteks tadi. Itu artinya adalah jaringan. Seperti itu. Contohnya yang pengertian nomor tiga itu. The material forming animal or plant cells. Jadi materi atau bahan yang membentuk sel-sel tanaman atau sel-sel hewan. Seperti itu. Kemudian yang kedua bicameral. Oke kita cek bicameral. Nah kalau kita lihat teman-teman. Di layar ya sama. Kelas katanya bicameral itu adalah adjektif. Nah pengertiannya tadi sudah dijelaskan di soal. Bicameral itu pengertiannya adalah two chamber. Atau dua kamar, dua kubu. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah kata sifat. Artinya dua kubu atau dua kamar. Seperti itu. Gimana misapakah menjawab? Silahkan. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan teman-teman. Kak, yang tadi dijelaskan bahwasannya ketika subjek ketemu predikat kemudian ditambahkan dengan S. Itu bisa menjadi satu kalimat utuh. Nah bagaimana kalau subjeknya itu dia bentuknya jamaah, Kak? Oke. Berarti kita yang tadi ya yang maksudnya grammar tadi ya maksudnya. Betul. Jadi itu adalah ketika tadi intermezzo saja. Jadi saya mau menjelaskan ke teman-teman. Kalau kita tuh bisa belajar grammar tanpa harus mengetahui istilah. Karena sekarang di barat itu istilah itu dihapuskan semua teman-teman. Oke. Jadi kelas bahasa Inggris mereka masih punya tapi istilah-istilah itu udah dihilangkan. Tapi di kampung Inggris dan di Indonesia itu masih jadi sesuatu yang kayak penting gak? Padahal itu gak penting teman-teman. Jadi gini. Misal sebenarnya kita belajar simple present ya. Tapi saya mengidari menyebutkan simple present. Jadi saya akan bilang ayo kita hari ini akan belajar telling facts. Atau menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Nah teman-teman mau membicarakan tentang fakta apa nih misalnya. Oke. Misalnya kata cat. Kucing. Kata kerjanya kucing itu apa? Teman-teman. Misalkan mengeong. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya mengeong apa? Meowing. That's right. Nah meowing itu bentuk ingnya ya. Nah bentuk verb satunya ya meow aja teman-teman. Mew ya. Nah nanti kalau mau kita menyatakan fakta. Kalau kita mau bilang dalam bahasa Inggris. Kucing itu mengeong misalnya. Ya udah kata kerjanya cukup kita tambahkan S aja teman-teman. Jadinya cat meos. Sorry. Meos. S atau I-S ya. Jadi S atau E-S seperti itu. Oke. Jadi cat meos itu artinya kucing itu mengeong. Nah untuk menyatakan fakta itu bisa. Kita hanya mengambil satu representasi saja. Jadi untuk membicarakan seluruh kucing di dunia ini. Kita hanya bisa. Kita bisa maksud saya. Kita bisa hanya mengambil satu contoh saja. Contohnya ini. Cat meos. Itu kan kucingnya cuma satu tuh. Cat meos. Nah tapi fakta itu juga bisa. Kita menyatakan menggunakan semuanya. Jadi kita bisa bilang kucing itu mengeong. Atau kucing-kucing itu mengeong. Atau semua kucing itu mengeong. Nah jadi untuk bilang kucing-kucing itu mengeong. Kucing-kucing itu mengeong. Nah sekarang S-nya itu bukan ditambahkan ke kata kerjanya. Tapi kita tambahkan ke kata bendanya. Jadi yang ditambahkan S bukan meosnya. Tapi cat-nya. Jadinya cat's meos. Sudah seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya bentuk simple present. Atau caranya menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Itu kita hanya perlu menambahkan S di salah satu saja. Entah itu subjeknya. Atau dia di predikatnya. Itu untuk simple present positif. Atau menyatakan fakta biasa saja. Nah nanti kalau untuk menegatifkannya itu beda. Untuk membuat pertanyaan dalam suatu fakta. Mengenai suatu fakta. Itu juga beda. Seperti itu. Tapi minimal teman-teman tahu. Apa namanya. Dasar dari menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Jadi S itu cukup ditambahkan ke salah satu saja. Kalau enggak kata benda. Ya ke kata kerja. Seperti itu. Jadi cat meos atau cat's meos. Seperti itu. Gimana Mister? Apakah dapat maksud saya? Thank you. Got it. All right. That's a good question. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Silahkan. Maaf sir kapan verbnya ditambahkan S atau IS. Oke good. Nah tadi kan saya bilang tuh. Penambahannya bisa S atau IS. Nah itu juga dijelaskan. Sorry. Tempatnya. Oke saya hilangkan ya. Nah jadi perbedaannya S sama IS. S itu ditambahkan ke kata. Entah itu kata kerja. Entah itu kata benda. Di semuanya. Boleh bilang di semuanya. Kecuali. Sebentar teman-teman. Kecuali yang berakhiran. Jadi sebenarnya kata kerja dan kata benda beda ya. Sebenarnya ada perbedaan. Tapi secara umum seperti ini. S itu bisa ditambahkan ke hampir semua. Tapi kalau IS. Itu ditambahkan ke kata. Yang berakhiran dengan O. Kemudian kalau enggak gitu. Dia berakhiran dengan S. Yang mendesis-mendesis ya teman-teman. Contohnya S. Contohnya adalah Z. Contohnya juga X. X kan belakangnya ada S-nya tuh. X. Kemudian. Yang berakhiran dengan konsonan yang ketemu dengan Y. Nah nanti Y-nya akan berubah menjadi I teman-teman. Oke. Jadi Y-nya akan berubah menjadi IES. Seperti itu. Kemudian apa lagi. O, S, Z, X. Contohnya lagi. Ada CH. Pokoknya yang mendesis-mendesis tadi ya. Jadi CH sama SH. Pokoknya yang mendesis. Atau menge... Apa namanya. Kalau CH itu. Jadi CH atau SH. Nah ini nambahnya adalah ES teman-teman. Jadi selain ini. O, CH, SH, S, Z, X. Kemudian konsonan yang ditambah dengan Y. Itu ditambahnya dengan S. Contoh nih. Misal saya punya kata... Kata apa ya. Misalnya kata... Lalat. Misalnya. Lalat itu bahasa Inggrisnya adalah fly. Kalau seekor lalat itu a fly. Kalau dua ekor lalat berarti two flies. Y-nya sebelumnya ada konsonan teman-teman. Konsonan itu huruf selain A, I, W, E, O. Huruf mati ya nyebutnya. Saya lupa. Jadi konsonan itu huruf selain A, I, W, E, O. Seperti itu. Jadi di situ ada L ketemu huruf Y. Kalau mau ditambahkan S jadinya fly. Jadi Y-nya berubah menjadi... Seperti itu. Contohnya lagi ada... Ini. Contohnya lagi ada rubah. Misalkan a fox... Nanti kalau dua rubah berarti two foxes. Seperti itu. Gimana mis? Apakah dapat maksud saya? Jadi itu adalah... Sebenarnya ada pengecualian-pengecualian teman-teman. Terutama di kata benda. Kalau di kata kerja pasti seperti ini. Kata kerja itu. Tapi kalau kata benda itu ada pengecualiannya. Seperti itu. Tapi tenang saja di TOEFL ini enggak jadi masalah. Teman-teman. Jadi SIS ini enggak pernah jadi masalah. Seperti itu. Maksudnya enggak pernah dipertanyakan. Enggak pernah jadi kasus soal TOEFL structure. Seperti itu. Gimana? Mungkin bisa dipahami mis? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan. Oke. Sudah dapat, sir. Sudah dapat. Thank you. All right. Enggak ada lagi, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan. Entah itu soal yang saya kasih di Google Drive. Atau itu mengenai... Kalau teman-teman ada soal sendiri, enggak apa-apa. Nanti ketika ada apapun yang ingin ditanyakan mengenai TOEFL. Silahkan jawab beri saya, teman-teman. Nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Dan kalau biasanya, enggak selalu ya, teman-teman. Tapi biasanya dulu itu saya sering mengadakan, hari Sabtu, Minggu kan libur. Saya sering mengadakan latihan structure. Jadi gratis, teman-teman. Itu untuk penunjang belajar di kelas. Seperti itu. Jadi kalau ada nanti, teman-teman akan saya infokan. Kalau mau ikut, silahkan. Nanti kita latihan bahas-latihan bahas supaya teman-teman terbiasa. Ketika tes nanti, biar jadi insting. Enggak perlu mikir lama-lama. Enggak perlu berat-berat. Sudah bisa. Seperti itu. Ya, biasanya seperti kelas. Biasanya seperti ini. Seperti Zoom. Tapi cuma latihan bahas-latihan bahas. Seperti itu. Enggak ada teorinya. Ya, nanti tetap ada sesi tanya-jawab. Tapi enggak ada teorinya. Jadi teorinya saya kasihkan di kelas seperti ini. Untuk latihan penunjang hari Sabtu, Minggu. Biasanya ya, teman-teman. Tergantung saya ada acara atau tidak. Karena biasanya ya itu. Tadi saya di awal bilang tadi. Kadang saya joki. Kadang juga ada tamu. Kadang bersih-bersih. Jadi menyempatkan seperti itu. Enggak ada pertanyaan? Baik. Kalau enggak ada saya tutup ya, teman-teman. Baik. Thank you so much for having me today, everyone. And it's great to meet you. Okay. I'll see you again next time. The last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, guys. Thank you, sir. Okay, thank you, everyone. Have a great day. We'll see you next time. Terima kasih.